Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi teman-teman semoga sehat selalu kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan bagi-bagi template kita dalam rangka kiosk pon atau banner counter pulsa tampilannya seperti ini ada yang kita bagikan yaitu ada 3 file dengan konsep 2 warna seperti ini ada potret juga ada landscape nanti ini file dan linknya kita akan bagikan kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini saya sudah siapkan untuk file format cdr dan juga untuk file format psd ya cdr untuk coreldraw ya disini dan juga ada file format psd untuk photoshop kita buka dulu ini bahannya teman-teman oke disini ya jadi ini adalah filenya ini tinggal pada bagian klip ya bagian klip ini tinggal di hidden saja teman-teman nah ini adalah filenya untuk yang ungu dan ini adalah untuk yang biru ya seperti itu dan ini untuk yang potret oke seperti itu teman-teman nanti cara mengeditnya ya ini sama saja kita coba di closing aja salah satu kita edit aja ya ini kita pilih yang ungu saja oke disini teman-teman sebelum kita edit tentu kita ungroup dulu ya pada bagian-bagian objeknya ya caranya teman-teman disini disini di tinggal di enter aja kalau mau di edit supaya lebih mudah jadi tinggal di ungroup player aja dulu seperti itu di beberapa grup yang ingin kita edit untuk kontennya ya seperti itu selanjutnya teman-teman hal pertama yang akan kita bahas itu adalah merubah warna dari desain yang ini caranya kita tinggal naik aja ke bagian layer paling atas ya disini setelah itu teman-teman tinggal dipilih pada bagian layer ada hue saturation kita pilih hue saturation nya lalu kita ubahnya disini ya ini tidak berubah teman-teman warnanya karena pada bagian clip group ya disini warnanya tidak di hilangkan jadi kalau mau di hilangkan mau terlihat hue saturation harus paling atas jadi tinggal di drag aja terus paling jari harus berada paling atas seperti ini oke sebentar ya kita coba ya bagian layer nya ini mungkin kaku atau kita bisa gunakan kontrol shift kurung kurawal kanan ya teman-teman sekali lagi kontrol shift kurung kurawal kanan ya ditekan secara berbarengan oke kita kembalikan lagi ini sudah di atas tinggal kita ubah warnanya ini bisa sesuai dengan tema tema dengan warna-warna kiospon yang teman-teman bangun atau teman-teman jual ya seperti itu ini untuk saturasinya bisa dilihat teman-teman ini untuk gelap dan teraknya setelah itu kita coba di hidden aja dulu kita fokuskan pada desain dengan warna yang kita bagikan disini teman-teman sudah berbentuk font ya sebagian jadi untuk jual beli service bisa diganti untuk tulisannya menggunakan text tool tinggal ditulis aja di klik aja lalu tinggal diganti layanannya begitu pun untuk yang lain ya ada alamat ada tagline dan juga disini ada juga nomor telepon ya seperti itu selanjutnya teman-teman disini ada bagian wallpaper ya ini adalah bagian fotonya kita bisa memasukkannya dengan cara di drag aja yang ini kita naikkan ke dalam photoshopnya seperti itu tekan enter setelah ditekan enter bisa dilihat teman-teman ini posisinya berada paling ada di tengah ya kita naikkan lagi ke atas dengan kontrol kurung kurawal sip kanan ya atau kontrol sip kurung kurawal kanan seperti itu setelah itu teman-teman sudah di kontrol sip kurung kurawal kita seleksi pada bagian fotonya ya disini foto handphonenya kita bisa menggunakan disini ada quick selection tool ya jadi diseleksi aja seperti itu ini kalau mau cepat ya teman-teman oke oke iya seperti itu untuk seleksinya oke kita di rapihkan saja Oh ini kalau misalkan terlalu besar teman-teman bentuknya tidak terlalu rapi kita bisa menggunakan objek yang lain ya yaitu ada nah disini ada poligon tool disini ada bagian substrak ya karena ini kosong teman-teman belum terseleksi kita pilih aja pada bagian add to selection jadi dipilih disini oke sebentar kita ulangi ya dipilih disini diklik area paling luar seperti itu lalu dipilih kembali klik disini ya oke seperti itu tinggal klik dua kali nah hingga bagian seleksinya menjadi lebih lurus oke saya akan langsung aja ya teman-teman ini setelah mungkin nanti dirapihkan ya oleh teman-teman sendiri biar tidak terlalu lama juga oke seperti itu selanjutnya kita buat lebih semut dulu ya ini untuk pinggirnya kita pilih select lalu ada modify lalu ada semut jadi semut itu supaya pinggirnya lebih enak lah dilihatnya ya oke setelah lebih semut sekarang tinggal kita masukkan lagi select kembali select kembali lalu ada modify ada feeder ya jadi feeder itu adalah garis-garis nanti untuk bagian pinggirnya itu agak blur ya kita kasih tiga aja oke kita tekan oke lalu kita pilih ya disini teman-teman karena kita sudah punya seleksi kita pilih saja untuk add layer mesh ya di sini bagian bawah ada air layer mesh oke ini bentuknya sudah masuk layer mesh nya sekarang tinggal simpan nah disini jadi begitu ya teman-teman ya dia ada layer mesh jadi si handphone nya itu sudah berada di tengah setelah itu teman-teman di bagian belakang juga kita tambahkan bayangan ya cara merubah bayangannya teman-teman yang ini kita duplikat dulu dengan kontrol j oke kontrol j kita drag iya seperti ini tekan enter lalu kita turunkan ke bagian bawah ya sama seperti tadi kontrol sip kurung kurang kiri ya untuk memindahkan sampai si objek itu ada di bagian bawah nah seperti ini teman-teman iya seperti itu terus tinggal kita pilih bagian propertinya disini ada multiply oke ya nah jadi gampang ya tinggal diturunkan aja ke bawah simpan di antara warna-warna ini ya warna background lalu di settingnya multiply yang terakhir tinggal diganti untuk textnya ya teman-teman disini mudah sekali ya untuk nama kiosknya misalkan kita kasih barokah sel ya misalkan barokah sel tinggal ganti untuk fontnya misalkan disini kita menggunakan font oswal ya oswal ada oswal kita pilih oswal nya yang semibol juga tidak apa-apa oke kita ganti warnanya menjadi warna putih cara menggantinya oh maaf tinggal diklik aja diseleksi dengan kontrol A lalu dipilih oke seperti itu sudah sudah menjadi warna putih iya tinggal ayang tes font di belakangnya ya kita bisa delete dulu yang ini kita delete aja seperti itu oke lalu pada bagian belakang disini kan ada bayangan tulisannya juga ya disini ya berarti ini tinggal diganti aja teman-teman ini barokah sel copy dulu kontrol A kontrol C ya lalu bagian belakang edit aja ini sama ya jadi tinggal di kontrol A kontrol P ya tinggal di paste aja seperti itu disini sudah berubah begitu pun dengan tulisan 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 yang lain yang masih bersangkutan dengan brand atau mereknya ya seperti itu untuk warnanya teman-teman ini bisa disesuaikan aja ya misalkan kita paskan ya untuk huruf O nya sebentar kita perkecil jadi seperti ini barok ya untuk baroknya kita kasih warna ungu disini ada ada eh apa ada e-dropper nah kita seleksi lagi Oke baru berarti ini ya harusnya kita ganti warna ungu seperti itu untuk baroknya kita kasih warna oranye beti e-dropper dulu pilih warna oranye pilih lagi text tool sel diklik sebagian lalu diganti seperti itu aja di barokah sel tulisannya dengan dua warna kalau mau di belakang tinggal tambahkan di duplikat aja dengan didrag dan tekan out lalu digunakan text tool kembali dan diganti ininya menjadi warna putih Oke tinggal turunkan ke bawah ya seperti itu mudah ya untuk mengganti tulisan dan warnanya pada template yang ini selanjutnya teman-teman eh kita tinggal mengedit yang bagian di Corel draw ya ini yang di Corel draw berbeda karena ini adalah pektor ya teman-teman untuk bannernya maka kita supaya lebih cepat itu harus menggunakan objek background nya yang sudah kita buat di Photoshop yang tadi jadi background yang ini ya yang modelnya yang ini kita export aja klik kanan lalu kita quick VNG dan tinggal dipilih misalkan di pada bagian picture lalu di save Oke setelah di save kita cari di bagian picture nah ini ya gambarnya oke betul yang ini berarti tinggal kita masukkan ke dalam Corel draw ya seperti itu tinggal simpan aja disini lalu kita di duplikat dengan cara ctrl D eh lalu kita perbesar oke seperti itu maaf di perbesarnya harus menggunakan sip ya oke lalu kita turunkan ke bawah kalau di Corel draw kita menggunakan kontrol pegdown ya beberapa kali sampai si objeknya itu ada berada di dalam objek warna ungu sama ya seperti yang tadi nah kalau sudah teman-teman bisa dimasukkan untuk settingannya disini pada bagian transparan tool disini bisa dipilih multiply dan dipilih lagi pada bagian uniform transparansi ya kalau mau dikurangi atau ditambahkan untuk ketebalannya dan yang terakhir yang terakhir untuk gambar itu kita tinggal crop aja menggunakan konsep tool seleksi dulu kita drag ke bawah ini juga sama seleksi dulu drag ke kanan yang dibawah juga sama seleksi dulu di drag ke atas seperti itu itu untuk war eh background nya dan untuk tulisannya teman-teman ini juga masih dalam ini sudah ya sudah tidak dalam bentuk pon jadi kita tinggal di and group dulu oke di and group nah ini teman-teman harus ditulis manual ya jadi nanti tinggal di hapus aja tulisannya ini di drag di hapus tinggal diganti menjadi tulisan tadi barokah sel ya Oke kita coba dulu barokah selnya kita perbesar lalu kita ganti ponnya menjadi pon oswal medium ya kita ganti disini ini jangan oswal medium kita oswal bol aja oke ini oswal bol ya kenapa tidak mau dia semi coba semi nah seperti itu seperti yang tadi ya eh kita kalau di airdropper kita curi dulu warnanya warna ungu dan warna orang yang ini kita pilih warna orang sedangkan yang ini pada barokahnya kita pilih warna ungu oke seperti itu begitu pun untuk objek merubah tulisan yang lain juga kurang lebih sama untuk menambahkan dan mengganti tulisan-tulisan ini sesuai dengan brand teman-teman itu sama ya seperti mengganti tulisan jadi tinggal diganti namanya dan diubah menjadi hotline oke sepertinya teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini untuk template-nya silahkan digunakan dan linknya kita bagikan ada di deskripsi terima kasih sudah menonton mudah-mudahan beranfaat mohon maaf bila ada kekurangannya karena ini sifatnya mengulas aja ya teman-teman tidak membuat dari garis pertama soalnya itu akan lebih menyita waktu jadi kita fokus untuk membagikan dan mendemokan cara menggunakannya terima kasih sudah menonton sampai jumpa